Halo guys, Selamat malam kembali di Korean Amit bersama orang Korea yang m... Jadi di video kali ini, aku kate cerita rek tentang apa? Tentang industri Ayam goreng dik korek Ayam goreng dik korek itu suatu market yang besar sekali ku kuu kak arwa arwa Jadi, kalian pasti bingung besarnya pasar ayam goreng dikorek itu seberapa seberapa deh rek really really huge big gawode Gini, di dunia Ini tahun 2015 Let's go back to 2015 Kita pergi ke 2015 sebentar, oke Tahun 2015, jumlah toko McDonald's Di dunia 35 ribu Lebih dikit, sedangkan jumlah toko ayam goreng Di Korea Tahun 2015 itu udah 36 ribu Kalian pasti Bayangin, jumlah toko McDonald's Di dunia kalah banyak Dan kebetulan hari ini aku beli ayam goreng Ini harga 6 ribu won 6 ribu won itu termasuk murah banget Maaf salah ngomong 6 ribu itu termasuk murah banget Karena, aku sekarang cari di internet Ayam mentah, satu ekor itu harganya segini Jadi, sekitar 3.900 lah Murah, kamu beli jam dalam Jumlah yang banyak Atau crossfit pasti lebih murah Tapi anggapannya 3.900 Sedangkan harga ayam goreng yang aku beli ini Ini udah mateng sebenarnya Cuma abis ini mau tak manas toko pake airfryer ya Ini tuh cuma 6 ribu Murah banget toko Jadi, tak tunjuk no dulu Harga yang 6 ribu itu kayak apa, oke? Ya, jadi bagi yang belum tau Ini tuh airfryer Airfryer itu penggoreng yang gak pake minyak Ngorengnya pake udara, oke? Ya, sungguh cari tau yang dia lah di Google pasti ada Sekarang, tak ngoreng pake ini ya Ya, jadi sambil nunggu ayamnya masak Tak Apa ya? Kerja sedikit, oke? Karena hari Selasa, jadi masih ada kerjaan sedikit, oke? Kita kerja sambil nunggu ayam Tidak harus mateng Apa yang ini nambah? Mie ya? Janganis gemuk nanti Eh, nambah gak ya? Jadi tak mikirnya ya Misalnya habis ini keluar sinematiknya mie Berarti aku makan, oke? Semoga gak Janganis gemuk Janganis gemuk Oke, jadi tak jelasan sambil makan ayam ya Si, tak nyoba sih Oh iya Nah, ini kan tadi aku bilang Harga ayamnya 6.000 Terus minyak paling 1.000 lah Jadi Andaikan saja satu porsi ini 7.000 sekarang Nah, kapanan ini aku juga sempat mesen Ayam goreng yang harganya 21.000 won Rupiah sekitar 250.000 Tak tunjui ayamnya kayak apa Popa Alkeling Minuman ya? Bukan beer Bukan beer Bukan beer Cream cheese sauce Honey garlic sauce Karam Ayam goreng Ayam goreng Nah, jadi Bang, ayam satu ekor di goreng Jadi ini harganya 21.000 Mahal banget Padahal ayam mentah Satu ekor Mek 3.900 won Ya, jadi Meski harganya mahal kayak gitu Banyak banget yang masih tetap Mesen ayam goreng Dan juga Jumlah toko ayam goreng Terus bernambah Alasannya apa sih? Tentunya karena pertama-tama Ini kan franchise Jadi banyak banget orang setelah pensiun Itu kayak Nyoba gitu Dan terlihat mudah Terlihat mudah Tapi Menurut Hasil statistik ya Hasil survei Itu Ditunjukkan bahwa Hampir 25% itu sebenarnya Setiap tahun tutup Jadi buka Yang buka Misalnya 100 Yang 25 itu bangkrut Tapi itu berulang Kayak gitu terus Jadi Pasarnya Kompetitif banget Tapi Jenis ayamnya juga Bawanya Ada yang murah kayak gini Ada yang mahal kayak gitu Ada yang digoreng Ada yang dibakar Ada yang di Bumbu Ada yang di saus Macem-macem Sebenarnya mulai kapan sih Ayam goreng itu mulai Populer Sepertinya Itu waktu tahun 2002 Karena waktu tahun 2002 Ada yang inget World Cup di Korea dan Jepang Nah waktu itu kan Korea memang suara 4 Dan juga Banyak banget Yang Mesen ayam goreng dan pizza Pokoknya aku Pas di Indonesia Waktu itu Ya pesen pizza Yang gak pesen ya Beli makan yang enak gitu loh Jadi mulai waktu itu Jumlah itu Kayak gorengnya Nung-nung-nung Terus Banyak sekarang Ini tak tunjuknya Petai Seoul aja ya Paling gak itu Jumlah ayam goreng di Seoul Itu kayak gini Gilihatan Waktu itu jenisnya Atau brandnya Yang goreng pun Bau banyak Dari kapan Waktu itu Temen-temenku Atau Ya temen-temen goreng Indonesia Atau orang Singapur Lepas ke Korea Makan ayam goreng itu Kayak makan bibimpo Kayak makan makanan tradisional Soalnya Enak banget Dan Cobaan Enak banget Ayam gorengnya Korea itu Dan juga memang Ayam goreng Korea itu Nomor satu di dunia Tapi Mesti aku tiap hari Saya makan ayam goreng Kayak gini Kadang itu aku rindu Sama satu jenis Ayam goreng Tepat apa Ayam lalapan Baik taempe Baik sambal penyaitan Wuh Ya jadi Pokoknya kayak gitu Industri ayam goreng di Korea itu Kayak itu Gede banget Ya kan sekarang Brand Brand korea pun Juga mulai Ini kan Bawa brand ayam goreng ini Keluar negeri Ya kayak Gyojon Itu yang gak salah Ada di Indonesia Pasti ada lagi Saya tahu Saya gak hafali Satu-satu Ya jadi pokoknya kayak gitu Ayam goreng di Korea itu Banyak banget Dan enak banget Jadi kalau kamu ke Korea Jangan lupa nyoba ayam gorengnya Jangan bilang Adalah ayam gorengnya Indonesia juga banyak Tapi ayam gorengnya Korea itu Enak Ngeten boy Oke Jadi jangan lupa dicoba Sudah selesai puasa Jadi kontennya Langsung sambil bawa makanan Gini Mohon maaf Lain dan batin Kalau ada Salah ngomong Tolong maafkan ya Jadi Seperti itu Makasih Sama kamu lapar Ya pesen naik goreng Aku yuk tamu kasih ya Bye Oh iya Ibu Inggruanku Ketok ke? Ya Sekarang gue Oke Saya tak makan Tak relax Karena Aku baru pulang kers ya Oke Bye Bye Sub indo by broth3rmax